Oke baik selamat malam semuanya welcome to data fellowship live on community data stage and folks mungkin disini aku juga lihat ya teman-teman udah ngelain masuk nih udah banyak ya hari ini dan juga udah masuk 7 lewatan ya teman-teman mungkin sekali lagi selamat datang dan come here di data fellowship dan community stage atau folks ya I want to introduce myself, my name is Momod at all and I am student data fellowship yang ke-12 dan disini saya akan menjadi horse ya atau model atau sekaligus sedikit materi nih untuk bahas mengenai pos kita pada hari ini yang mana itu membahas mengenai level up your data skill master data analyst and machine learning with data. Now I want to explain mungkin sedikit ya teman-teman mengenai apa itu ikrah komodidata serta data fellowship itu sendiri. Well sebelum teman-teman sepertinya sudah pernah ikut ya sebelumnya dari data fellowship sebelumnya sampai folks kita hari ini dan teman-teman yang bonggong tenang aja mungkin aku akan jelis sedikit mengenai apa itu ikrah komodidata dan data fellowship itu sendiri ya. Well disini kita masuk ke apa itu ikrah ya teman-teman. dan ikrah ini merupakan salah satu perusahaan yang berhubung pada bidang teknologi, tele-development di area business innovation dan sebagai solusi enterprise dan individu profesional. Nah hebat ya ikrah ini merupakan salah satu menjadi top Indonesian colorful team start up to 2021 by business startup in Asia and itu sangat luar biasa dan berhubung pada bidang teknologi. Nah komodidata ini merupakan bagian yang ada dalam ikrah yang makna komoditas yang berfokus untuk menyediakan media bagi talenta data di Indonesia untuk perjalanan dari berpartisipasi berbagi event, project yang berputar dengan seputar dengan data ya teman-teman. Yang mana disini memiliki tiga pilar tertentu yaitu ada education, ada collaboration, dan have fun. Nah serunya juga komodidata juga memiliki jargonnya sendiri ya yaitu from community to community. Nah untuk teman-teman kalau misalnya mau mengetahui lebih detail mengenai data fellowship apapun dengan community data bisa di cek ya di add community data ataupun bisa langsung join di discord community data yang ada di link berikutnya teman-teman. Nah mungkin selanjutnya yaitu kita akan coba nih mengenal apa itu data fellowship. Nah teman-teman disini pernah dengar ya data fellowship itu apa ya atau udah beras sebelumnya. Nah mungkin aku coba jelasin sedikit ya. Data fellowship merupakan program bootcamp yang makna disini bertujuan untuk mempersiapkan pesatanya untuk memulai karir sebagai data professional dengan menyediakan sesi pelatihan dan kesempatan untuk improve video portfolio serta dari student ini akan dibimbing langsung ya baik dari sesi training, mentoring, weekly review, dan pengawasan mentor dari para alumni itu sendiri. Dan outputnya apa sih dari data fellowship itu sendiri ya. Nah output dari tulisan data fellowship akan diseluruhkan ke kerja hiring partner yang ada di IKRA sekaligus untuk membangun infrastruktur dari kapabilitas data analik dan data engineer maupun data science industry di Indonesia ya. Nah kalau misalnya mau lebih detail nih atau mau kipul banget di data fellowship boleh banget dilihat di Instagram ya. Yaitu di 8.comuni.com. Dan selanjutnya mungkin jangan terlalu lama-lama disini akan dibahas nih apa aja topik yang kita bahas pada sesi materi ini yaitu yang pertama adalah history and introduction to data IKRA. Dan yang kedua kita akan bahas tentang installation, configuration, and data IKRA architecture itu sendiri. Lalu nih kita akan coba prepare datanya itu. Itu sebagaimana sih data whirlingnya. Dan coba kita masuk ke poin banget yaitu data analytics and machine learningnya. Well, sepertinya kita gak sabar nih siapa saja pemateri ataupun speaker pada malam hari ini. Yaitu ada Kak Midia yang luar biasa banget. Boleh Kak Midia sih? Halo. Itu powerful banget ya Kak Midia. Semangat ya. Cantik juga ya Kak Midia hari ini. Dan juga ada satu nih leader kita yaitu Kandrias. Boleh sih lu Kandrias? Halo teman-teman. Oke. Itu leader kita ya di Data Fox ini. Mungkin satu lagi nih. Speaker lagi yaitu Kak Atika yang sangat powerful dan ceria banget nih. Boleh sih halo Kak Atika. Halo teman-teman. Oke. Thank you, thank you, thank you. Ini sangat luar biasa. Ada tiga materi yang luar biasa. Yang bisa kita coba nih. Materinya daging banget pastinya. Dan jangan lupa ya. Udah. Untuk sesi Fox ini. Kita akan ada coba roll sedikit ya. Yang mana biar lebih interaktif dan lebih memahami apa itu materi yang sangat daging banget nih. Yaitu pertama. Gitu sesi Fox akan berjalan. Peserta harus dalam kode kondisi mute ya. Dan diharapkan bisa. Kalau untuk konten biar lebih interaktif. Yang kedua peserta akan coba mengikuti. Hingga selesai. Serta kalau misalnya ada pertanyaan. Boleh banget diajuin. Karena kenapa. Akan mendapatkan kesempatan voucher digital learning. Baik kera itu sendiri. Mengenai credit score modeling. Dengan voucher semilai 1 juta. Untuk dua orang pemenang. Nah. Seluruh peserta diperkenakan untuk mengajukan pertanyaan. Selama Fox berlangsung. Melalui link yang akan di-share pada slide berikut ya. Namun akan di-share pada sesi Q&A dimulai gitu ya. Jadi ada sesi sendiri ya. Untuk sesi study walk ya teman-teman. Lalu pada audiens. Diharapkan banget nih. Untuk memperhatikan sesi materinya ya. Mengenai social learning di data IQ. Karena ada kuisi. Yang pada section kedua. Untuk partisipasi yang kedua. Dengan nilai quiz tertinggi. Akan mendapatkan voucher. Sebentar 1 juta 500. Dalam mengenai data science pollution itu sendiri ya. Serta saya sendiri. Sebagai moderator. Akan memilih pertanyaan. Yang memiliki korelasi yang tinggi. Dan topik kita pada hari ini. Jadi dimohon untuk teman-teman. Namanya. Coba. Buat menjadi nama. Panggilan aja ya. Jangan anonim gitu. Jadi. Biar bisa enak gitu. Untuk mengenalnya siapa aja gitu. Oke. Tanpa berlama-lama lagi. Kita akan lanjut nih. Untuk sesi. Pembatirinya. Mungkin please welcome. Kak Atika. Untuk pembahasanya itu. History and Introduction to Data IQ. Boleh Kak Atika dipersilakan. Oke. Terima kasih Mas Deral. Oke. Kita langsung ke pemembaran materi ya. Disini aku membahasakan. History and Introduction to Data IQ. Dan instalasi konfigurasi Data IQ. Nah. Disini teman-teman pasti. Pernah mendengar namanya Data IQ. Nah. Data IQ ini. Ini. Platform analitik data. Yang memungkinkan pengguna. Untuk mengolah data. Membangun. Model machine learning. Dan membuat dashboard visualisasi. Nah. Data IQ sendiri. Didirikan. Pada tahun 2013. Nah. Disini menciptakan platform. Dengan misi. Memfasilitasi. Yang lebih baik. Antara pemangku. Kepentingan dalam program ilmu data. Nah. Disini data IQ. Memungkinkan. Berbagai tim. Dalam organasi. Untuk. Bekerja sama. Dalam. Menganalisis data. Dan memanfaatkan data. Nah. Ini menyediakan alat yang kuat. Untuk ilmu data logis. Terus. Profesional. Dan lainnya. Untuk. Untuk membersihkan. Memodelkan data. Serta. Serta mengimplementasikan. Solusi. Yang dihasilkan. Di dalam. Produksi. Dengan cepat. Nah. Disini. Perkembangan. Data IQ. Itu sendiri. Pertumbuhannya. Sangat signifikan. Nah. Perusahaan ini. Telah menerima. Investasi. Yang sangat besar. Dan. Terus. Berkembang. Sebagai salah satu. Pimpinan dalam ruang. Platform. Imul data. Nah. Data IQ. Terus. Memperluas. Fitur-fitur. Yang meningkatkan. Integrasi. Dengan teknologi. Dan alat lainnya. Dan memperluas. Pelanggan. Beberapa industri. Dan wilayah. Oke. Selanjutnya. Disini. Teman-teman. Pasti. Gimana sih. Untuk. Instalasinya. Konfigurasi. Data IQ. Itu sendiri. Nah. Disini. Teman. Langsung. Aja. Kunjungi. Situs web. Resmi. Data IQ. Dan. Instalasinya. Yang sesuai dengan. Kebutuhan teman-teman. Misalnya. Disini. Teman-teman. Menggunakan Windows. Atau Linux. Atau Docker. Nah. Kita disini. Menggunakan Windows. Nah. Selanjutnya. Disini. Tinggal ekstra aja. Input. Instalasinya. Cukup mudah sih. Tinggal. Mengikuti. Step-stepnya aja. Jika teman-teman. Menggunakan paket instalasi. Berupa. Kaya file kompresi. Nah. Disini teman-teman. Extra file tersebut. Direktori. Dengan teman-teman. Menggunakan. Ingin. Menginstall data IQ. Nah. Nah. Disini. Ada prosesnya. Dari. Pertama. Terus. Kedua. Dan ketiga. Seperti gambar yang disini. Nah. Selanjutnya. Teman-teman. Ingin. Mencoba. Trial data IQ. Selama 14 hari nih. Misalnya. Ada project yang sangat penting. Kan. Tools-toolsnya itu terbatas. Kalau misalkan. Teman-teman. Menggunakan yang. Tidak free. Yang. Free trial ini. Dia membantu. Kayak. Menciptakan. Tools-tools yang lebih. Terjangkau lah. Nah. Disini. Langsung aja. Teman-teman. Buka web. Data IQ. Nah. Untuk proses free trial. Disini. Teman-teman. Cuma. Membutuhkan. Seperti. Name. Email. Nomor telepon. Dan. Sebagainya. Disini. Teman-teman. Langsung aja. Start file. Start trial. Dan. Akan. Ada email masuk nih. Kontak. Masuk. Terus. Mengklik. Verifikasinya. Nah. Yang dikirimkan oleh data IQ. Nah. Setelah itu. Kita membuka. Data IQ nya. Aplikasi data IQ. Nah. Secara otomatis. Akan. Membuka. Local host. Data IQ. Yang ada di. Gabar tersebut nih. Yang teman-teman bisa lihat. Nah. Disini umumnya. Username sama. Passport. Itu default. Nah. Yaitu admin. Selanjutnya. Berikut adalah. Dashboard. Interaktif. Yang dimiliki data IQ. Disini. Ada new project. Dan diproduksi itu apa? Nah. Disini. Untuk memulai. Project baru. Oke. Selanjutnya. Oke. Pada slide ini. Beberapa komponen data IQ. Dimana. Di sebelah kiri. Merupakan. Kampas workflow. Dan. Di sebelah kanan. Merupakan. Menu-menu. Tersedia. Di data IQ. Itu sendiri. Nah. Di dalam proses. Project data IQ. Teman-teman. Akan collab. dengan data. Scientist. Dan data analis. Dan teman-teman. Juga akan. Melakukan banyak proses. Di dalamnya. Oke. Selanjutnya. Pada komponen. Dataset. Merupakan sumber. Data. Yang mau diolah. Project data analis. Nah. Misalnya disini. Teman-teman. Mau mengolah data front. Atau analisis penyebab. Adanya. Transaksi front. Nah. Pola-pola tersebut. Bagaimana. Indigasinya. Tentunya. Data. Akan di load. Terlebih dahulu. Untuk mencari. Modem. Nah. Disini. Ada beberapa icon. Yang pertama. Itu bentuknya folder. Nah. Disini. Untuk. Load data. Dari sebuah folder. Lalu ada. 6. Tanda panah. Seatas. Yang sifatnya. Itu upload. Dari lokal. Base. Misalnya. Excel. CSV. Dan lain-lainnya. Nah. Disini juga. Kalian juga tidak asing. Yang bentuknya itu kubus. Nah. Itu adalah. Database. Oke. Selanjutnya. Disini ada resep visual. Nah. Apa sih. Itu resep visual. Nah. Disini fiturnya. Untuk menulis. Mengsekusi. Code Python. Atau R. Di dalam data iku. Oke. Nah. Disini. Secara visual. Table. Bisa menyederhanakan. Proses analisis data. Dengan cara. Dapat. Memahami. Oleh siapapun. Memungkinkan teman-teman. Untuk mengoptimalkan. Pengguna. Data. Mereka. Tanpa harus. Memiliki. Keahlian teknis. Nah. Disini. Ada. Namanya. Resip code. Oke. Disini. Menulis. Dan mengisi kode. Atau R. Dalam. Data iku. Disini. Memberikan. Flexibilitas. Teman-teman nih. Memiliki. Keahlian. Pemograman. Atau. Untuk melakukan. Analis. Data. Yang lebih. Kostum. Dengan menggunakan kode. Mungkin juga. Teman-teman. Menyesuaikan. Dan. Mengotak-atik. Alur kerja. Data. Sesuai dengan. Kebutuhan. Teman-teman. Disini. Juga bisa melakukan. Transformasi data. Atau. Yang lebih kompleks. Memenuhi. Tujuan. Andresi. Teman-teman nih. Nah. Disini. Selanjutnya. Teman-teman. Pasti pernah. Menggunakan database. Nah. Kalau. Misalnya. Teman-teman. Sudah bekerja nih. Di sebuah perusahaan. Tentunya. Memiliki database. Nah. Bagaimana sih. Kita cara. Sebagai data engineer. Mengkoneksikan. Yang data sebelumnya ada. Untuk bisa. Konek. Ke data iku nih. Nah. Data iku ini. Cukup mudah. Untuk. Koneksinya ya. Untuk setupnya juga mudah. Disini tinggal arahkan ke. Sebelah kanan. Homepack yang titik-titik. Nah. Kemudian. Disitu. Klik. Administration. Lalu. Klik di bagian connection. Nah. Seperti lihat di. Sebelah kanan. Nah. Untuk. New connection. Nah. Disini kalian tinggal klik aja. Untuk. Membuat. Database baru. Oke. Nah. Disini. Di bagian. New connection. Ini. Kita bisa memilih database. Yang. Dimiliki. Misalnya. Namanya. Progress SQL. Terus sebagainya. Disini juga pembelajaran. Kita memakai. Progress SQL nih. Nah. Disini teman-teman memiliki. Memilih. Database. Progress SQL. Nah. Selanjutnya. Pada bagian ini. Nanti. Teman-teman. Tinggal masukkan nama. Connection. Terus. Host name. Yaitu local host nih. Nama database. Terus. Credential. Rose gray nya. Dan. User dan post. Passport. Itu. Teman-teman bisa. Mengisinya bebas. Nah. Selanjutnya. Kalau sudah benar. Teman-teman. Bisa tes. Koneksi dulu nih. Kalau misalkan. Sudah. Koneksinya. Oke. Selanjutnya. Kita. Krayat. Untuk. Ke database nya. Selanjutnya. Di slide ini. Nah. Di koneksi ini. Udah terkaryat nih. Berarti udah. Berhasil ya. Kan. Tampil di bagian ini. Nah. Tapi jika teman-teman. Udah. Ada koneksi sebelumnya. Tampil di bagian ini juga. Ini kayak. Contoh ada. Progress test. atau yang lainnya. Oke. Untuk. Pemamparan materi. Hari ini. Yang aku bawakan. Cukup sampai sini. Baik. Selanjutnya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yaitu. Mas Tiral. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. caranya. Nah. Tadi udah. Maksudnya. Di penjelasan oleh kak. Atika ya. Cara connectionnya. Berhubung disini. Kita pakai. Puskri SQL. Mungkin kita coba. Di next slide. Kita. Lihat ya. Seperti ini. Yang pertama. Untuk. Memulai. Data preparation. Coba kita. Lakukan. New project. Yang ada di kanan atas. Teman-teman. Yang ada di kanan. Boleh klik banget disitu. Lalu. Ketika kita. Sudah mengklik. New. New. Project. Tampilannya. Mungkin bisa dilihat. Di slide ini ya. Di selanjutnya. Kayak gini nih. Nah. Kayak gini. Lalu. Ketika sudah. Ngechat nih. Kita klik nih. New project. Lalu. Coba kita. Pilih blend project. Lalu. Hasilnya. Akan. Kelihatan nih. Ada name. Sama. Project key. Ini. Bisa kalian. Mungkin. Contoh. Fox 4 nih. Untuk project key nya. Secara. Automate. Sudah dibuat. Dari. Data IQ sendiri ya. Teman-teman. Lalu. Kita coba. Melakukan. Create nih. Di. Poin keempat. Ketika sudah kita create nih. Datanya. Hasil dari. Tampilan display. Itu. Seperti layar. Nah. Tadi udah. Dibahas ya. Tadi kan. Lalu. Kita coba nih. Kita klik. Di mana. Kita coba import. Dan tanya ya. Di sana dua. Yang pertama. Kita coba. Upload secara manual. Atau coba. Kita sudah. Connection. Sebelumnya. Pake. Posture serial serial. Untuk connection nya. Kita klik aja. Di import. Di poin 6. Selanjutnya. Nah. Ada tiga. Tiga. Tiga poin. Atau disebuting. Role of your organization. Data in one place. Yang terpilih. Dari. Data collection. Ada. Data set. Serta. Connection to explore. Nah. Di tab ini teman-teman. Nanti klik aja ya. Di. Connection to explore ya. Lalu. Pilih. PostgreSQL. Untuk. Restrictive skema nya. Ini ya. Jadi. Klik aja. Proses. Seperti tab. Seperti berikut. Lalu. Coba. Kita. New. Collection nya. Oke. Nah. Tadi kan. Di postgreSQL. Tadi. Banyak. Ternyata teman-teman ya. Jadi. Tinggal. Pilih aja. Yang mendatang. Teman-teman. Yang mau. Melakukan. Importable nya. Seperti. Selanjutnya. Kan. Hasil ini keluar nih. Oke. Pertanyaan. Kak. Kok ada warna merah ya. Di dalam. Tampilan data itu. Kira-kira ada apa nih. Pasti ada. Something work. Yang lumayan. Tricky. Gitu. Gak. Sebenernya gak terlalu tricky. Karena. Data itu akan generate nih. Ada problem nih sebenernya. Problemnya apa nih. Yang pertama. Cek dulu data yang kita punya. Apakah. Sudah bener nih. Nah. Enaknya di data IQ. Dia sudah meng generate. Kira-kira tipe datanya ini. Masa tipe data apa nih. Tapi. Kita perlu correction dulu ya. Apakah. Di. Data IQ ini. Bener nih. Tipe datanya. Mungkin bisa lihat di contoh. Ada yang warna merah. Itu. Berarti tipe datanya belum. Sesuai. Karena. Kita lihat nih. Ini. Tipe datanya gender. Yang seharusnya. Itu terisi dengan. Female. Mungkin bisa dilihat juga. Di beberapa kolom. Teman-teman. Itu. Enak. Ini. Ada problem ya. Itu. Coba kita benerin dulu. Oke. Sudah pernah denger ya. Cara. Integer. Data kompleks. Itu sebagai. Gimana. Tipe datanya gitu. Jadi. Disesuaiin aja. Tipe datanya. Bagaimana. Oke. Boleh langsung di. Next slide. Nah. Tadi kan kita bahas. Mengenai data preparation ya. Nah. Di tahapan ini. Teman-teman. Boleh langsung. Coba. Klik ya. Di data prepare. Dan. Nanti. Data itu akan. Generate secara otomatis. Namanya. Gitu. Masrum. Data prepare. Lalu kita coba. Read aja gitu. Untuk resep ya. Yang di poin. Nomor. 12 ya. Oke. Ini. Ketika udah. Klik tersebut. Nah. Ini enaknya. Sudah di data itu. Kita cuman. Drop and drop. Gak perlu pakai. Codingan banget ya. Gak ada. Ini malah. Gak ada sama sekali. Codingan. Jadi enaknya ini. Lebih mempermudah kita. Untuk melakukan. Proses modeling. Ataupun. Data preparation ya. Dengan cara gimana nih. Boleh. Lihat ya. Di. Kiri bawah. Yang warna orange. Ada. A new step. Ketika kita. Klik di. Add new step. Mungkin. Hasilnya akan. Tapi sebagai berikutnya. Seperti ini. Ini. Ada filter data. Ada data cleansing. Dan sebagainya. Berupa kita ingin. Coba. Melakukan mission value. Misalnya. Data data yang mission value. Itu bisa kita cek. Di menggunakan data cleansing. Nah. Bisa lihat ya. Teman-teman. Di sini sangat banyak ya. Akhirnya. Tanpa. Pakai codingan. Tinggal drop and drop aja. Dan gak ada. Kesulitan sebenarnya. Tapi mungkin. Lebih ke explore aja ya. Satu-satu. Melalui filternya. Gimana. Terus data cleansingnya. Gimana gitu. Mungkin. Di sini aku mau bahas. Gimana cara. Transformation nya gitu ya. Untuk data. Preparation nya. Mungkin. Kita di next slide. Ketika. Kita mengklik. Data prepare. Seperti ini ya. Di. Pada layar. Selanjutnya akan tampil. Yang at next step tadi. Yang sudah aku bilang. Lalu. Coba. Klik. Selanjutnya nih. Nah. Ini kita tinggal. Pilih aja nih. Kita. Klik. Find and replace. Yang tadi ada. Column ya. Yang mana. Value nya ada. Value P. Sama ini. Mungkin kita coba. Mau transformasi datanya. Yang P tadi. Mungkin. Maksudnya adalah. Blank 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 gitu. Ataupun. Ini juga. Maksudnya adalah. Blank 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 gitu. Jadi. Bisa disesuaikan. Sesuai dengan teman-teman. Kira-kira gimana nih. Untuk proses. Data transformation nya. Ini mungkin. Secara. Secara. Data cleansing nya. Data preparation. Mengenai data IQ. Kalau teman-teman. Mau coba. Lebih explore lagi. Mungkin bisa. Divert dalam ya. Tapi mungkin. Simple nya. Seperti ini. Untuk. Data cleansing. Data preparation. Data IQ. Ketika. Udah. Selesai. Hasilnya. Seperti ini. Teman-teman. Udah. Lumayan. Enak ya. Ada. Nilai-nilai. Udah. Kelihatan nih. Maksudnya. Apa gitu. Tapi balik lagi ya. Kalau model. Itu. Tergantung. Model kita. Apakah dia. Fior menggunakan. Tipe data numbering. Ataupun juga. Ada string nya gitu. Jadi disesuaikan aja dulu. Tipe datanya. Berhubung kita. Ini. Hanya. Melakukan. Pengujian aja. Jadi. Saat-saatnya. Kalau misalkan. Kita menggunakan. Data supporting. Balik lagi. Ke proses. Modelnya. Tipe data seperti apa. Kita sesuaiin aja gitu. Selanjutnya. Melasukkan. Data analis ya teman-teman. Disini akan dibahas. Soalnya teman saya. Yaitu. Mas Andreas. Data analis. Dan machine learning. Itu. Ada media ya. Mungkin boleh banget nih. Mas Andreas. Dipersilakan. Oke. Makasih Mas Deral. Oke. Saya lanjutkan. Untuk. Bagian data analisis nih. Nah. Berasakan yang udah. Dijelasin. Oleh Mas Deral. Dari. Dari. Tabel mushroom gitu. Sudah dilakukan cleansing. Menjadi tabel. Mushroom prepared. Nah. Itu juga bisa dibilang. Sebagai konsep. EDA. EDA. Atau. Exploratory data analisis. Nah. Apa itu EDA? EDA itu merupakan proses analisis awal. Terhadap suatu kumpulan data. Untuk memahami. Karakteristik. Untapanya. Melalui. Metode statistik. Dan juga. Visualisasi grafik. Tujuannya ini. Itu pertama tuh ya. Menemukan pola nih. Identifikasi pola atau trend. Yang ada dalam data-datanya. Lalu. Mendeteksi anomali. Menemukan anomali atau nilai. Yang tidak biasa. Ditunjukkan. Pesalahan. Atau fenomena penting gitu. Di dalam. Tabel. Tabel data saat ini. Lalu. Mengidentifikasi hubungan-hubungan. Antara kolom. Dan juga. Menguji asumsi. Nah. Nah. Tadi. Secara EDA itu. Bisa melakukan. Statistika. Dan juga visualisasi. Nah. Ini pertama. Di data IQ ini. Caranya itu. Yang pertama itu ada summary data statistik. Statistik. Nah. Kita bisa memilih. Bagian subnya ini. Bagian statistics. Lalu nanti akan ada pilihan. Automatically suggest analysis. Nah. Automatically suggest analysis ini. Merupakan rekomendasi. Analisa dari data IQ nya. Nah. Disini ada manual seleksinya nih. Bisa. Teman-teman bisa memilih nih. Ada invariate analysis. Bivariate analysis. Statistikal. Dan lain-lain. Nah. Disini. Contoh. Untuk VOS hari ini. Kita menggunakan. Automatically suggest analysis. Nah. Nanti. Hasilnya. Dari rekomendasi data IQ nya ini. Menampilkan dua nih. Dua. Dua rekomendasi. Yang pertama. Ada invariate analysis. Lalu yang kedua. Ini sama. Univariate analysis. Bedanya. Hanya jumlahnya. Setiap. Yang satu. Sepuluh kolom. Yang satu. Semua kolom. Nah. Setelah sudah dipilih. Melakukan checklist. Kita bisa create selected cards nya. Nah. Hasilnya apa? Hasilnya nanti akan masuk ke dalam sub menu. Statistik nya. Di mana nanti ada kumpulan dari hasil. Dari. Dari rekomendasi data IQ nya tadi. Nah. Ini kalau misalkan kita lihat dari detail nya. Secara detail nya. Ini merupakan. Berdasarkan. Kolom-kolom yang ada di mushroom prepared. Nah. Ini yang kita bisa lihat ya. Ini. Dari kolom versus. Jadi. Jumlah. Ada berapa sih. Jamur yang memiliki memar gitu ya. Di sini yang tidak memar itu sekitar 58%. gitu. Yang pertama. Jumlah nya itu sekitar 4.000. Lalu yang memar itu ada 42% sekitar 3.300 gitu. Nah. Lalu selanjutnya ada kolom kelas nih ya. Kelas ini memberitahukan jamur yang bisa dimakan. Dan juga jamur yang beracun gitu. Yang bisa dimakan sekitar 52%. Lalu yang tidak bisa dimakan. Eh. Sorry. Yang beracun. Sekitar 48%. Lanjut di sini ada habitat. Habitat ini untuk mendefinisikan. Tempat tinggal dari jamur-jamur tersebut. Nah. Di sini ada. Dari kayu. Ada jamur yang berada di kayu. Di. Di rumput. Ada di. Di daun. Dan yang lain-lain gitu. Nah. Di sini kita bisa melihat nih. Berapa persen sih yang di kayu. Lalu kita bisa melihat di sini. Di daun ada berapa persen. Ada berapa banyak. Nah. Ini yang terakhir nih. Warna dari kepala jamurnya nih. Nah. Kepala jamur jadi ada warna coklat. Ada warna abu-abu. Merah, kuning, putih. Nah. Jadi dari secara statistikanya. Kita bisa menghitung beberapa persen. Dan juga total-totalnya. Untuk summary data statistiknya. Di dalam data itu. Nah. Lanjut. Nah. Secara data visualisasinya. Di sini. Kita bisa menggunakan beberapa chart ya. Bar chart. Stack bar chart. Line graph. Gantt chart mungkin. Dan scatter plot gitu ya. Nah. Ini secara umumnya itu. Secara bisnis. Biasanya digunakan tuh. Bar chart. Line graph. Dan scatter plot. Nah. Untuk contoh. Fox ini. Kita menggunakan bar chart ya. Nah. Pertama. Kita memilih charts ya. Memilih sub menu charts. Nah. Nanti akan keluar. Dashboard charts ya ini. Nah. Di sini kita bisa memilih. Kolom-kolom apa aja sih yang mau dibuatkan. Data visualisasinya gitu ya. Di sini ada class. Cap shape. Cap surface. Terus nanti. Kita bisa drag. Setelah kita pilih. Kita bisa drag. Dalam. Show nya ini. Ada Y. X nya ini. Untuk dijadikan data visualisasinya. Nah. Nanti kalau misalkan. Sudah di drag. Contohnya akan seperti ini. Contohnya kita memilih cap color. Untuk bagian X ya. Nah. Untuk Y nya itu. Kita menggunakan. Total. Baris-baris dari tabel. Mushroom prepared ini. Nah. Kita bisa melihat nih. Dari sini nih. Dari hasilnya ya. Dari coklat ini. Ada. 2200. Lalu ada. Warna hijau itu. Kecil gitu ya. Lalu ada. Lalu ada purple. Warna ungu kecil ya. Nah. Di sini kita. Kurang kelihatan nih. Yang purple berapa. Hijau berapa. Nah. Di sini kita bisa masuk ke format. Dan menyalakan value nya ya. Untuk. Beritahukan setiap. Warna-warnanya ini. Total. Jamurnya ada berapa sih. Setiap. Setiap coklat. Mungkin. Ada. Warna hijau. Ada berapa. Mungkin ya. Nah. Nanti akan seperti ini. Nah ini contohnya nih ya. Contohnya nanti akan dilabelkan setiap warna-warnanya ini. Nah. Di dalam contoh ini. Di count by cap color ini. Ini merupakan contoh data visualisasi univariate analysis. Apa itu univariate analysis? Univariate analysis itu menggunakan data. Data. Melakukan analisis. Analisis data. Data visualisasi. Berdasarkan satu kolom. Yaitu yang kita gunakan di sini. Kolomnya cap color saja. Nah. Count of records ini tidak terhitung sebagai kolom ya. Ini sebagai. Baris. Baris. Dalam tabel mushroom prepared ini. Nah. Contoh keduanya itu ada bivariate analysis. Bivariate analysis ini. Menggunakan dua kolom. Nah. Di sini kita bisa lihat. Kolom apa saja sih yang kita pakai ya. Kita pakainya di sini ada kelas. Kelas tadi itu. Beritahukan. Yang. Jamur yang bisa dibakan. Dan juga jamur yang beracun gitu. Lalu di sini kita menggunakan habitat. Habitat itu yang tadi itu. Merupakan. Mengidentifikasi habitat setiap jamurnya nih. Jamurnya ada di kayu. Lalu ada di rumput-rumput. Dan lain-lain. Nah. Ini merupakan bivariate analysis. Yang menggunakan dua kolom. Yaitu kelas dan habitat. Lalu ada multivariate analysis. Yang menggunakan lebih dari dua kolom. Untuk melakukan data visualisasi. Nah. Secara umum. Untuk data visualisasi di dalam bisnis. Itu bisa menggunakan bar chart ini. Nah. Untuk line chart itu bisa juga. Tapi untuk bagian mushroom prepared ini. Belum ada kolom bagian datenya. Karena line chart itu perlu memakai date dalam kolom ya. Nah. Setelah melakukan visualisasi. Kita bisa lanjut ke dalam machine learning with data iku. Yang akan disampaikan oleh Mbak Midia. Silahkan Mbak Midia. Oke. Baik. Terima kasih atas waktunya ya. Mas Andreas. Jadi. Akhirnya kita sudah masuk ya. Pada pembahasan mengenai machine learning. Jadi sebelumnya. Perkenalkan sekali lagi. Nama saya Midia. Di sini saya akan lanjutkan mengenai machine learning. Dengan data iku. Oke. Selanjutnya. Jadi. Oke. Jadi kita. Bahas tentang machine learning terlebih dahulu ya. Mungkin saya yakin juga. Banyak di sini yang sudah tahu mengenai machine learning. Tapi kita bahas dulu ya. Di awal. Jadi machine learning itu sebetulnya banyak. Ada diterapkan di sekitar kita. Contohnya seperti saat kita menonton film mungkin. Pada aplikasi Netflix. Kemudian ada movie suggestion. Atau contoh lainnya. Bagaimana setiap posting pada media sosial itu disajikan. Nah itu. Adalah salah satu contoh ya. Dalam penerapan machine learning dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk machine learning itu sendiri. Adalah sub bidang dari artificial intelligence. Atau kecerdasan buatan. Yang bisa didefinisikan sebagai kemampuan dari sistem komputer. Untuk meniru perilaku manusia dalam memecahkan masalah berdasarkan data. Jadi kuncinya ada di data ya. Jadi perbedaannya. Jadi mungkin kita sebagai manusia umumnya belajar dari pengalaman ya. Sedangkan program dengan machine learning itu belajar dari data. Oke selanjutnya. Oke jadi di sini saya bahas sedikit ya. Mengenai beberapa tipe dari machine learning itu sendiri. Jadi umumnya ada tipe-tipe seperti ini yang terlihat pada layar. Jadi pertama ada supervised learning. Jadi supervised learning ini sendiri adalah model machine learning yang ditraining atau dilatih dengan data berlabel. Jadi data dengan label ini dirancang atau digunakan untuk melatih algoritma agar bisa mengklasifikasikan data atau memprediksi data secara akurat. Jadi untuk umumnya kasus dari supervised learning ini ada klasifikasi yang membagi data dalam kategori tertentu berdasarkan perbedaan atau kesamaannya. Contohnya seperti bagaimana memisahkan apel dengan jeruk seperti itu. Kemudian yang kedua regression itu adalah metode yang menggunakan algoritma untuk memahami hubungan antara dua atau lebih variable. Oke kemudian selain supervised learning ada juga unsupervised learning. Jadi perbedaannya di sini adalah dari datanya ya. Kalau tadi supervised learning itu menggunakan data berlabel sedangkan unsupervised learning menggunakan data yang tidak berlabel. Jadi secara umum penerapan unsupervised learning yang paling sering ditemui itu adalah clustering. Jadi clustering ini adalah teknik untuk mengelompokkan data yang tidak berlabel. Jadi dicari mungkin kesamaannya atau mungkin perbedaannya dan kemudian nanti dari algoritma itu sendiri yang akan mengelompokkannya. Kemudian yang terakhir ada reinforcement learning. Jadi mungkin ini sedikit jarang didengar ya. Jadi reinforcement learning ini adalah cara komputer untuk bisa belajar secara mandiri dengan membuat serangkaian keputusan dan kemudian belajar dari hasilnya. Jadi melalui serangkaian uji coba program machine learning ini akan menentukan tindakan terbaik yang bisa dilakukan. Jadi salah satu contohnya mungkin kita bisa ambil di self-drive car ya di mana sekarang sudah ada mobil yang bisa menyetir sendiri gitu. Jadi algoritma machine learning yang diterapkan itu akan belajar cara untuk memperhitungkan faktor-faktor seperti bagaimana untuk tetap berada di jalur, memperhatikan batas kecepatan atau bagaimana untuk menghindari kendaraan lain atau mungkin obstacle lainnya. Oke, selanjutnya. Oke, jadi ini adalah bagan yang menunjukkan cara kerja supervised learning dengan lebih detailnya ya. Mungkin lebih bisa dibayangkan seperti ini. Jadi di sini contohnya menggunakan data hewan sebagai input. Jadi ada labelnya. Label di sini seperti pada gambar itu ada elephant atau gajah, ada cow dan sebagainya. Nah di sini ada juga karakteristiknya. Jadi si model ini, algoritma ini akan mempelajari data ini seperti misalnya kalau gajah karakteristiknya memiliki belalai seperti itu. Jadi dari modelnya akan menyimpan data atau karakteristik dari data tersebut yang kemudian nanti kalau sudah selesai dilatih modelnya, jika diberi data baru model tersebut bisa mengenali yang mana gajah, yang mana sapi, yang mana unta, dan hewan lainnya. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya untuk unsupervised learning. Jadi perbedaannya di sini ya. Jadi tadi kalau supervised learning itu menggunakan data dengan label, kalau unsupervised learning itu tidak ada labelnya. Jadi data yang diberikan hanya hewan dengan karakteristiknya saja. Contohnya seperti gajah dengan belalainya, tapi komputer atau model machine learning itu belum tahu kalau belalai itu milik gajah. Jadi di sini akan dikategorikan tersendiri ya. Jadi modelnya akan mengkategorikan yang termasuk gajah yang mana, yang termasuk umta yang mana, yang termasuk sapi itu yang mana. Jadi bedanya di situ ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas sedikit mungkin mengenai beberapa algoritma yang digunakan di machine learning ya. Jadi untuk yang ditampilkan ini sebetulnya hanya belum semua ya. Karena sekarang juga algoritma itu selalu berkembang. Jadi ada saja perkembangan terkait algoritma baru yang bisa digunakan ya. Jadi ini adalah salah satu contohnya saja. Jadi diagram ini menunjukkan contoh algoritma yang bisa dipakai pada beberapa tipe machine learning. Contohnya seperti supervised learning. Ada classification yang umumnya biasanya digunakan algoritma random forest, decision trees, dan sebagainya. Dan untuk regresi itu mungkin ada beberapa algoritma yang mirip ya dengan klasifikasi, tapi biasanya yang paling sering digunakan adalah linear regression, neural network regression, dan semakin ke sini juga semakin berubah juga algoritma yang banyak digunakan. Oke, kemudian untuk clustering ada k-means dan sebagainya ya. Jadi ini contoh beberapa algoritma yang biasa digunakan. Oke, untuk selanjutnya. Oke, kita akan bahas mengenai evaluation matrix ya. Jadi evaluation matrix ini penting digunakan untuk menilai kinerja modal pembelajaran mesin. Jadi bagaimana kita tahu modal pembelajaran mesin atau machine learning itu bekerja dengan baik atau tidak. Jadi kita bisa melihat dari hasil evaluation matrix sendiri. Jadi untuk evaluation matrix itu juga berbeda ya tergantung dari tipe machine learning yang dipakai. Contohnya untuk klasifikasi itu umumnya paling sering itu menggunakan matrix akurasi karena cukup mudah dipahami. Kemudian untuk regresi itu umumnya menggunakan mean square error. Ini untuk pemilihannya juga tergantung dari kasus yang diangkat. Selanjutnya. Oke, kita masuk ke steps of machine learning process ya atau tahapan utama dalam membangun modal machine learning. Jadi pertama kita defining the goal dulu atau identifikasi masalah yang ingin dipecahkan. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan preparing the data set. Jadi mungkin seperti yang sudah dipaparkan oleh rekan saya ya. Tadi telah disinggung sedikit mengenai EDA atau exploratory data analysis dan juga cleaning yang dimana itu merupakan step atau tahap untuk menyiapkan data. Lalu setelah data sudah siap kita bisa lanjut ke proses building the model atau kita di sini bisa memilih dan juga melatih algoritma model machine learning yang kita sudah siapkan sebelumnya. Kemudian hasilnya akan kita evaluasi di bagian evaluating the model. Kemudian kita lanjut ke interpreting the model. Jadi terakhir itu memahami dan menjelaskan hasil dari model yang sudah dihasilkan. Dan mungkin tambahannya sedikit di akhir bisa ke deployment ya kalau memungkinkan bisa selanjutnya. Di next ya. Oke, setelah memahami mungkin perihal machine learning ya kita akan masuk ke penerapan machine learning dengan data iku nih. Karena mungkin ini pertanyaannya ya, jadi bagaimana sih cara menerapkan machine learning itu di data iku gitu. Oke, jadi bisa di next mungkin kita langsung saja coba ya. Karena data iku itu sendiri sebetulnya memiliki fitur yang mendukung ya untuk pembuatan machine learning itu sendiri. Jadi fiturnya bernama AutoML, jadi AutoML ini sangat membantu untuk membuat dan melatih model machine learning tentunya. Oke, jadi di sini kasus yang kita angkat adalah jamur ya dengan data jamur gitu ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan mungkin tadi ada gambaran sedikit mengenai datanya ya. Jadi inputnya berupa karakteristik jamur. Jadi feature atau kolom-kolomnya itu berupa warna atau odor atau bau dan sebagainya yang nanti akan diproses oleh modelnya. Dan akan menghasilkan output ya berupa model machine learning yang bisa mengenali bahwa jamur tersebut poison atau beracun ataupun edible. Atau bisa dikonsumsi ya. Selanjutnya. Oke, jadi ini tahap pertama yang dilakukan ya. Membuat proyek terlebih dahulu, memberikan nama proyeknya. Kemudian apabila sudah kita bisa mendefinisikan sumber data. Jadi ada dua pilihan ya bisa upload data dari lokal ataupun apabila ingin mengkoneksikan data seperti yang sudah di-mention sebelumnya oleh Mbak Atika ya. Bisa kita ambil datanya dari database atau dari cloud. Oke, bisa. Kita lanjut ya. Kemudian di sini kita di bagian kanan atas itu ada tombol action. Jadi itu bisa di-klik saja nanti akan muncul tampilan seperti ini dan kita bisa klik lab. Oke. Nah di sini akan terlihat ya pop-up untuk menampilkan machine learningnya gitu. Jadi fitur yang tadi saya sebutkan yaitu AutoML ini bisa sangat membantu ya untuk mendapatkan model machine learning yang sudah dioptimalkan. Jadi tanpa harus melalui proses yang lumit gitu. Jadi untuk menggunakan fitur AutoML bisa di-klik saja pada bagian Quick Prototypes di sini ya. Jadi dataiku akan memberikan saran untuk pembuatan model yang paling efisien. Bisa di next selanjutnya ya kita akan melihat. Jadi ini kalau kita sudah klik yang tadi hasilnya akan seperti ini. Jadi ini adalah saran ya dari dataiku. Jadi sebetulnya dataiku udah menemukan kombinasi terkait pembuatan model machine learning yang disarankan. Jadi ada dua algoritma yang disarankan oleh dataiku dengan menggunakan 21 features atau column. Jadi kita sebetulnya di bagian ini bisa saja kita langsung saja melakukan pelatihan model dengan klik pada train. Atau kalau ingin melakukan beberapa customization atau beberapa pengaturan bisa klik ke bagian review the design. Oke selanjutnya kita coba lihat ya di bagian customization itu bagaimana sih. Nah jadi di sini ya apa saja yang bisa dikustomisasi gitu. Jadi ada cukup banyak yang bisa kita setup ya sebetulnya. Seperti misalnya pembagian data train dan data testnya ya. Jadi mungkin kalau kita ingin melakukan pembagian data train yang tidak biasa. Karena umumnya itu kan 80% berbanding 20% ya. Tapi kalau misalnya mau dibagi jadi 70% untuk data train itu bisa kita custom saja di sini. Oke selanjutnya kita akan lihat lagi. Nah ini untuk bagian customization di pemilihan evaluation matrixnya ya. Jadi kalau misalnya kita ingin oke untuk klasifikasi ini menggunakan akurasi. Tapi mungkin kita ingin menggunakan matrix lain nih selain akurasi. Jadi bisa dipilih saja di sini ada pilihan lainnya ya. Mungkin ingin melihat dari sisi precision atau dari sisi erosi dan sebagainya ya. Jadi bisa dilihat di sini. Oke bisa di next. Oke jadi ya untuk kalau sudah untuk dari modelnya kalau sudah dirasa cukup. Bisa langsung saja klik bagian kanan atas yang ada tulisan train itu ya. Nanti pop up seperti ini akan muncul. Jadi bisa di klik untuk training model. Oke jadi ini adalah tampilan untuk model yang sudah berhasil di train. Jadi di sini kita juga bisa melihat grafiknya ya bagaimana proses pelatihan model. Jadi apakah kalau dari sini karena kita menggunakan akurasi. Apakah akurasinya meningkat seiring berjalannya pelatihan atau malah menurun. Jadi kita bisa pantau juga di sini. Dan menariknya di sini ya. Data itu bisa mengkalkulasi langsung fitur importance ya. Jadi fitur atau kolom apa yang penting di data kita itu kita bisa langsung tahu. Contohnya di sini dengan menggunakan random forest ya. Algoritma random forest ini. Fitur yang paling penting atau kolom yang paling berpengaruh untuk menentukan jamur itu beracun. Atau tidak itu adalah di bagian order atau baunya ya. Jadi bau ini sangat berpengaruh. Oke selanjutnya. Nah jadi untuk melihat hasil evaluasi model yang lebih spesifik itu bisa di klik saja di bagian algoritmanya yang tadi ya. Di random forestnya bisa di klik aja. Nanti bisa kita lihat di sini confusion matrixnya. Jadi di sini karena semua sudah diprediksikan, sudah di klasifikasikan dengan baik. Tidak ada yang salah oleh machine learningnya. Jadi akurasi yang kita dapatkan adalah 100%. Selanjutnya kita di sini mencoba sedikit ya mengenai model deploymentnya. Jadi model yang sudah dilatih sebelumnya itu bisa disimpan dengan klik pada bagian create ya untuk deploy. Oke selanjutnya. Nah jadi nanti kalau kita kembali lagi ke flow. Jadi tadi seperti yang di mention oleh rekan saya Mbak Tika sebelumnya. Jadi untuk data iku ini memiliki flow ya. Jadi kita bisa men-tracking, kita bisa melihat history dari data kita. Apa yang telah kita lakukan terhadap data. Itu kita bisa lihat di sini. Jadi kita di sini sudah melakukan cleaning dan sudah melakukan pembuatan model machine learning ya. Oke selanjutnya kita bisa coba ya. deploy prediksi atau klasifikasi data baru. Jadi let's say andai kata di sini saya punya data mushroom baru ya. Jadi saya punya data mushroom, 10 baris data mushroom baru dengan beberapa karakteristiknya ya yang baru. Jadi di sini kita akan mengklasifikasi apakah data mushroom ini edible, bisa dimakan atau tidak. Jadi bisa di klik pada bagian score di apply model on data to predict. Oke selanjutnya. Nah jadi di sini kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu ya data set sumbernya yang mau data baru ya tentunya yang mau diprediksi atau yang mau diklasifikasi. Kemudian model yang hendak dipakai dan juga datanya akan disimpan di mana gitu. Kalau sudah bisa di klik create recipe untuk membuat klasifikasinya. Lanjut bisa dilanjutkan. Oke jadi selain itu kita juga bisa melakukan sedikit adjustment ya di sini atau penyesuaian untuk hasil dari klasifikasi. Contohnya seperti di sini ya kita sedikit melakukan pengaturan pada thresholdnya ya. Jadi karena di sini kita ingin kalau probabilitas dari poisonous atau kemungkinan jamur beracun itu di atas 50% atau di atas 0,5. Kita ingin bahwa jamur itu digolongkan sebagai poisonous. Jadi di sini kita atur thresholdnya jadi 0,5. Oke selanjutnya. Jadi kalau prosesnya berhasil akan terlihat seperti ini ya. Jawab success. Jawab success. Kalau sudah sukses kita sudah bisa lihat ya di hasilnya. Jadi untuk hasil klasifikasi dengan data baru itu akan menampilkan seperti ini. Jadi ada probability yang ditampilkan. Jadi berapa persen data tersebut edible, berapa persen data tersebut poisonous dan akan juga ada prediksi bahwa jamur tersebut apakah edible atau tidak. Jadi hasil ini juga akan beda apabila threshold yang ditetapkan sebelumnya berbeda. Jadi ini bisa disesuaikan saja. Jadi mungkin sejauh ini ya kita bisa simpulkan kalau data itu ini cukup powerful ya untuk bisa kita gunakan sebagai alternatif data tools yang bisa kita gunakan dari mungkin cleansing sampai machine learning ya. Oke jadi mungkin sekian ya untuk pemaparan dari machine learningnya. Saya kembalikan kepada rekan saya Mas Daryl. Dipersilakan. Oke thank you banget. Oke mungkin sebelum aku masuk ke patient summary ya teman-teman. Itu udah kita lihat nih dengerin dari ketika penjelasannya sangat detail banget ya. Dari step by step yang mana dia menjelaskan juga nih yang menaik. Apa sih data apapun machine learning itu sendiri ya kayak ada unsupervised, supervised learning. Dan juga step by step penggunaannya machine learning itu sendiri. Terus di deploy juga nih. Lalu melakukan prediksi apakah ini enable atau tidak gitu ya. Jadi ini lumayan powerful banget ya untuk data eq sendiri. Kalau mungkin aku coba masuk ke sampah. Ini yang sudah kita bahas pada hari ini. Yang mana tadi ya sampai ketika ya. Mana kita coba installation nih. Itu sangat mudah banget ya. Tinggal di search aja di internet ya. Data eq terus coba kita ikuti step by step sampai ke data eq. Itu mudah banget. Data eq dan data eq dan kelas visualization. Dan di konfigurasi juga kita benda ya. Untuk connection di data post-guyscale ya. Yang mana di post-guyscale sendiri kita bisa menggunakan database itu sendiri ya. Nah terus setelah itu disampaikan ke Andreas ya. Yang mana ke Andreas ini. Yang mana ke Andreas ini dibilang untuk data visualization. Ataupun di connectionnya sendiri ya teman-teman. Lalu setika dari pasanda sudah menjelaskan. Ada data preparation ya teman-teman. Yang mana data preparation ini. Untuk kita siapin data-nya. Untuk di deploy ataupun di execute. Menggunakan model machine learning yang sudah disampaikan oleh Kak Media. Jadi ini sangat daging banget ya teman-teman. Karena kenapa materi ini sering banget digunakan. Untuk proses data science dan analis. Dan juga itu masuk di data engineering juga ya. Well kayaknya udah untuk sesi summary-nya. Mungkin terlalu daging banget jadinya. Jadi kita harus coba masuk ke Q&A. Ini kira-kira apakah ada pertanyaan yang menarik ini untuk kita execute ya. Oke kita boleh langsung masuk ke pemasaran Q&A-nya. Yang mana teman-teman boleh banget langsung coba join di Slido. Di sini kita akan lihat nih. Berapa banyak pertanyaan yang menarik tentunya. Dari beberapa pertanyaan yang akan kita masukkan ke kategori pertanyaan baik ya. Ataupun terbaik maksudnya. Boleh di-create aja tuh join at the Slido. Dan klik sebagi-bagi. Nanti ada sekitar tiga pertanyaan mungkin ya. Nanti kita coba lihat dulu pertanyaan-pertanyaannya. Dan waktunya apakah bisa. Mungkin kan lebih dari tiga pertanyaan gitu ya. Mungkin kita tunggu dulu ya paling. Ah udah banyak ya tanyata ya. Cepat banget ya teman-teman udah nanya nih. Kita coba cek nih pertanyaannya. Oke. Oke itu dia. Dari Kak Nabila Siti. Pertanyaannya adalah dalam konteks data iklim. Bagaimana sih hubungannya dengan pengolongan data dari database ya teman-teman. Ini mungkin boleh deh Kak Atika. Boleh banget nih Kak Atika. Boleh disampaikan kira-kira apa sih. Answers the best yaitu kira-kira apa ya. Boleh Kak Atika. Silahkan. Oke. Terima kasih. Ini mungkin aku menjelaskan sedikit ya tentang risiko nih. Nah di dalam data iku itu ada langkah atau skrip. Yang digunakan untuk mengolah data. Nah seperti membersihkan, transformasi, atau agregasi juga. Risiko ini juga bisa dihubungkan dengan dataset. Dari database untuk memproses proses data sebelumnya. Yang ditampilkan di dashboard. Mungkin segitu untuk jawabannya. Semoga menjawab ya. Makasih. Oke. Thank you Kak Atika atas jawabannya sangat. Ini ya sangat masalah banget nih. Tapi. Ada pertanyaan lagi nih. Dari Mas Fahro ya. Dia bilang apa saja persyaratan sistem minimum. Requirement untuk menginstall data iku. Oke. Tadi mungkin dari Kak Atika sudah ya. Mungkin coba dari Mas Andres. Gimana mas. Kira-kira jawaban terbaiknya gimana nih. Untuk problem yang disampaikan oleh Mas Fahro. Oke. Disin jawab. Apa saja persyaratan sistem minimum requirement untuk menginstall data iku. Nah ini untuk minimum buat data ikunya itu minimal ya. Untuk dalam RAM-nya ini sekitar 8 GB sudah bisa ya. Tapi untuk direkomendasikan 16 GB untuk lebih optimal aja sih. Buat data ikunya sendiri. Nah nanti sistem operasinya itu bisa memakai Windows, MacOS, atau Linux gitu. Nah untuk prosesor CPU-nya setidaknya itu 4 inti ya. 4 quad core. Nah buat penyimpanannya. Penyimpanannya minimal sekitar 10 GB. Untuk ruang instalasi dan data awalnya nih. Dan juga data iku ini perlu Java. Nah Java-nya ini bisa menggunakan Java 8 atau Java versi 11 gitu. Sekian untuk jawaban untuk Mas Fahro. Saya balikkan kepada Mas Dera. Oke thank you. Mas Andres ya atas jawabannya. Itu udah clear ya teman-teman dari Mas Fahro. Oke mungkin coba kita the last question. Kira-kira ya. Oke ini dari Mas Fajar ya. Mas Fajar ya. Oke ini dari Mas Fajar ya. Oke coba di Mas Fajar nih. Mas Fajar ya. Pertanyaan adalah dalam penjelasan tadi. Ada yang namanya dia. Bagaimana yang dilakukan. Oke ini mungkin kita coba. Andrikan dengan media ya. Media boleh-boleh tadi ya. Bantu nih kira-kira. Soap dari pertanyaan Mas Fajar gimana ya. Boleh? Oke. Ya terima kasih ya Mas Fajar atas pertanyaannya ya. Sebelumnya pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Menarik sekali. Jadi untuk anomali itu sebetulnya kita. Ya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Untuk menemukan data anomali. Jadi mungkin kalau bisa saya ringkas. Mungkin pertama kita. Tentunya harus memahami data dulu ya. Konteks data yang mau kita gunakan. Mungkin sebagai contoh. Kita punya data umur gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat. Ya kita visualisasi dulu mungkin. Atau kita. Ya kita bisa melakukan IDE dulu terhadap data tersebut ya. Jadi kalau misalnya kita menemukan umur. Misalnya ada umur 200. Nah itu kan sudah tidak mungkin ya. Diluar umur umumnya gitu. Atau mungkin umur 300. Nah itu sudah pasti anomali. Jadi itu sudah pasti bisa dihapus. Karena ya sudah tidak memenuhi konteks ya. Jadi pertama kita harus paham dulu. Data yang mau digunakan itu apa. Kemudian kita bisa lakukan eksplorasi ya. Kalau misalnya dirasa sudah cukup. Tapi kita mau melihat lagi lebih lanjut. Kita bisa eksplorasi data ya. Melakukan EDA. Proses EDA. Di mana kita bisa melakukan visualisasi. Jadi kita bisa lihat data mana yang sekiranya anomali ya. Tidak sesuai dengan data lainnya. Ya kita bisa mungkin lakukan suatu tindakan kepada data tersebut. Mungkin bisa dihapus. Atau mungkin bisa ditransformasi. Seperti itu kalau misalnya masih disini masih sudah oke ya. Sudah bagus dan mungkin. Tapi masih penasaran nih. Masih pengen tahu. Masih ingin tahu apakah ada kemungkinan anomali lainnya gitu. Disitu kita sebetulnya bisa juga terapkan model machine learning ya. Jadi untuk clustering yang tadi saya mention sebelumnya. Itu juga bisa digunakan untuk mendeteksi anomali gitu. Jadi ada beberapa teknik ya. Yang bisa digunakan untuk deteksi anomali. Tergantung dengan kebutuhan. Yang mau dilakukan gitu. Ya semoga menjawab ya Mas Wajar. Terima kasih. Oke mungkin aku coba nambahin sedikit ya. Itu kalau misalnya kita bahas pertama umurnya. Tapi kalau misalnya data tersebut. Kita paham dulu data understandingnya dulu nih. Apakah data ini make sense. Apakah anomalinya. Terkadang anomali tersebut bisa jadi poin utama sih sebenarnya. Kita nggak bisa langsung ngedrop datanya. Tapi kita cek dulu nih. Apakah emang data ini benar-benar make sense. Atau masuk akal nih. Dia kenapa tinggi nih. Atau ada anomali itu. Jadi kita coba cek dulu. Apakah ini benar atau enggak. Terkadang dengan adanya data anomali. Justru yang anomali ini yang paling penting nih. Dijadikan poin utama kita ya. Untuk prosesnya gitu. Jadi menerok pribadi ya. Kita boleh coba menerok datanya. Tapi dilihat dulu. Apakah data ini mempengaruhi. Dari beberapa kolom-kolom tertentu gitu. Karena terkadang anomali ini juga bisa mempengaruhi yang lainnya. Dari beberapa kolom tertentu. Karena pernah ada case kayak gitu. Kalau ketika coba. Lalu. 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 Mungkin. Itu ya. The last question untuk sesi. Si. Kita. Kita. Teman-teman. Untuk sesi. Teman-teman yang belumnya. Nanti kita akan bantu jawab di. Instagram komodidata ya. Nanti untuk pemberian reward bagi pemenang. Pertanyaan terbaik juga akan diinformasikan melalui Instagram. Komodidata. Jadi teman-teman jangan lupa di follow-fo dulu nih. Dan informasinya jangan sampai terlewat ya. Nah. Lanjut. Ya itu sesi yang sangat tidak kalah seru ya. Atau tidak menarik. Yang kalah tidak menariknya itu. Ada sesi. Quesis. Nah. Ini boleh teman-teman. Boleh banget langsung join. Di. My Quesisnya. Dengan. Pondus. Sebagai berikut ya. 90 38 93. Kita tunggu. Ya. Paling 2 menit ya kali ya. Boleh teman-teman di. Aturin. Joinnya. Oke. Stripsi. Elul tier 1. Supaya. Bye. Adlei. Bagaimanaур, Sana. Sab dum. NASA. Ang Sa, 57 3 sono. Deus. Teman-teman. Teman-teman. liat. êtdo hat. Ya ada! iskt, Boleh ya, ada mulai dari Mbak Danwa, Faris, Nia, Rindu, Fajir, juga ada Mawad Pausen ya. Kita tunggu ya, paling 8 lewat 10 kali, atau 8 lewat 9 lah, kita tunggu dulu yang lain lagi ya. Ini diinginkan lagi teman-teman, karena disini ada yang menarik ya, untuk 2 partisipan dengan nilai krisis tertinggi ya. Jadi jangan dilewatin gitu, sayang banget soalnya. Terima kasih. Oke, udah 8 lewat 9, mungkin kita lanjut aja ya ke sesi staff. Oke, kita lihat 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Oke, ini udah 2 pertanyaan terjawab dengan benar. Disusul oleh Mbak Spajar, NK. Oke, kita coba lanjut, cek lagi. Ini udah mulai kesalahan nih, dari Mbak Natwa nih. Yuk, kita coba cek. Oke, Mbak Spajar. Langsung nyusul ya. Oke, disusul lagi dengan Mbak Natwa. Ini lumayan ya, ketat juga ya, sayangannya. Untuk mendapatkan hadiah dari krisis sendiri ya. Jadi, coba dikompusin lagi di teman-teman. Oke, ini udah kelihatan deh. The winner-nya siapa. Tapi coba kita sesain dulu deh. Siapa tau bisa ada peningkatan-tingkatan perubahan. Tapi udah jelas kayak... Nah, semua ya. Mas Faris, dia mempulaskan perubahan ya. Sorry. Kita coba cek. Oh. Tunggu. Wah, ini. Oke, ada perempuan nih. Mas Faris juga sudah sabuk. Yang kedua adalah lain-lain semua ya. Dan gak sehar. Iya, Zari. Eh, nama dosenku ya. Oke. Dan ada juga nih, Muhammad COVID. Oke. Kita tunggu. Eh, udah kelar ya? Coba kita cek. The winner-nya siapa. Teman-teman, kita boleh lihat. Oke. Juara ketiga itu dari mana juara. Juara dua ya. Tunggu, Muhammad. Boleh ya? Aku lupakan nama siapa. Ada juara ketiga. Ada mas Faris. Kita boleh close dulu, teman-teman. Ketiga juara ini. Dan selamat juga ya. Kepada dua pemenang. Ya, Muhammad. Muhammad. Tunggu dia. Udah menggunakan tiket nih ya. Tiket untuk proses. Ada peluangnya gitu ya. Oke. Ini udah masuk ke jam 8 lewat 12 juga ya, teman-teman. Kan kita lanjut ke sisi selanjutnya ya. Itu pengisian feedback nih. Kita coba tunggu bentar. Kayak ada problem sedikit. Oke, ini dia. Oke, teman-teman. Boleh banget diaturin untuk feedback-nya. Dengan link sebagai berikut. Kita tunggu. Kalian dua menit. Dua sampai tiga menit aja dulu ya. Untuk pengisian feedback-nya. Karena ini kita bisa meningkatkan info nih. Dari box selanjutnya kira-kira. Apa nih yang mau diperbaiki untuk kedepannya. Boleh banget dibantu ya teman-teman untuk feedback-nya. Ini udah 8.13. Kita tunggu satu menit. Ada gini dulu ya. Oke. Mungkin sambil nunggu feedback-nya. Mungkin kita coba lanjut ke sesi foto dulu ya teman-teman. Oke, disini akan saya pandu nih untuk sesi foto-nya. Boleh banget ya teman-teman diaturin untuk on-cam nih. Diar kita coba tampilin nih wajah-wajahnya. Mungkin boleh banget nih di on-cam ya teman-teman. Kita tunggu bisa kali satu menit ya. Kita tunggu. Oke, disini ada Mas Makarim. Ada Mas Satya. Yang udah stay. Banget nih. Tinggi banget ya. Lalu ada Mbak Eka. Mas Paris. Oke, kita tunggu. 8.16 kali ya. Kalau yang nanti ini. Kita lanjut aja gitu ya. Oke. Kayaknya nggak ada yang mau on-cam lagi. Nggak apa-apa kita lanjut aja ke sesi foto bersama. Mungkin aku pandu dengan Babah. Oke, siap-siap ya. Tiga. Dua. Satu. Oke, sekali lagi teman-teman. Tiga. Dua. Satu. Oke. Oke, thank you. Udah sesi terakhir juga ya teman-teman. Dan ini nggak terasa ya. Kita udah masuk sekitar satu. Setengah jam lah. Untuk belajar sesi Fox kita pada hari ini ya. Aku mau cakap terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir pada sisi kita pada hari ini. Yang sudah mencapkan waktu tuliknya untuk menambah ilmu nih. Mengenai data analis with motion learning. Atau pendetaiku juga. Thank you very much untuk setelah hadir pada hari ini. Oh iya. Untuk pengumuman buat tiga audiens dan pertanyaan terbaik. Itu nanti akan diinformasikan di IG kami ya di etik komunitas data. Jadi pastikan teman-teman itu selalu update nih untuk informasi lebih lanjutnya gitu. Karena hadirnya akan diinformasikan besok ya. Jadi stay tune juga. Saya Muhammad Erlal nih sedang segitar 4 dan teman-teman juga di Data Fellowship mengucapkan terima kasih banyak telah hadir pada sisi kita pada hari ini. Dan pamit undur diri ya. Selamat malam. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Thank you semuanya. Terima kasih telah menonton!